Intro Nah terus bagaimana riset kualitatif itu di lapangan? Nah menjadi seorang peneliti itu harus menggerakkan segala daya upaya perangkat tubuh dalam diri sendiri sama apa panca indera yang kita miliki jadi seperti gambar saya ketika melakukan wawancara saya juga menggunakan data rekaman di tangan sebelah kiri saya tangan sebelah kanan saya mencatat apapun yang diperoleh dari informan kemudian wajah yang merengut itu sebenarnya mengolah data juga itu tuh jadi kita mencatat informasi-informasi yang memang sesuai dengan tujuan penelitian kita jadi tidak semua yang kita catat walaupun nanti bisa kita konfirmasi melalui rekaman itu jadi alat bantu rekaman itu merupakan alat bantu yang penting juga nah dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen itu adalah peneliti itu sendiri nah beda ketika kita penelitian orang eksak ya instrumennya banyak ada aplikasi, ada alat ukur dan sebagainya kalau kita instrumennya peneliti itu sendiri nah usahakan pada saat kita turun ke lapangan jangan ada ketidakmutan di lapangan nah itu berbahaya lagi itu kalau tidak mood di lapangan itu bisa-bisa data yang diperoleh tidak dalam jadi perlu menyelaraskan anggota tubuh kita terus juga mood kita di lapangan jadi kita tangkap semua dicatat seluruh peristiwa-peristiwa yang memang ada disampaikan oleh informan atau objek penelitian terus data yang diperoleh nah itu ya bisa dari observasi bisa dari FGD bisa interview-interview yang saya lakukan ini seperti gambar ini kita sedang melakukan wawancara wawancara terkait resosek pada saat itu di Ternate terus peneliti itu juga harus punya sensibilitas kepekaan untuk menangkap realitas yang kita peroleh untuk diolah atau ditafsirkan, dimaknai tadi juga sudah disinggung juga sama Pak Eko kan kita bagaimana memaknai data jadi persoalan yang berbeda ketika kita mengumpulkan data dan memaknai data itu kan dua hal yang berbeda nah peneliti itu juga harus mampu menangkap itu harus bisa memaknai itu nah sensibilitas kepekaan itu bagian dari bagi insting lah jadi kalau misalnya binata ada insting predator ketemu dengan apa kan guruannya kalau peneliti dia harus punya insting sosial kalau peneliti sosial ya harus punya insting sosiologis menangkap sebuah realitas yang ada terus juga kita harus bisa berempati lah untuk mengetahui sehingga kita memproposikan diri kita juga sebagai informan itu sendiri namanya kalau observasi terlibat kan kalau penelitian-penelitian yang memang harus mengobservasi terlibat kan kita harus menjadi bagian dari mereka juga kan sehingga ya kita juga dapat merasakan apa yang mereka rasakan terus juga perlu memposisikan kita dengan informan itu bagian jadi kita tidak boleh memberikan jarak tapi harus bagian dari mereka ya kalau bisa ikut dengan aktivitas mereka sehari-hari jadi ya namanya pendalaman kualitatif itu ketemu untuk satu informan itu tidak bisa sehari tapi ya butuh berkali-kali dengan intensitas yang lama untuk bisa mendapatkan kedalaman data kalau itu diperlukan terus juga catat seluruh data yang diperoleh kemudian ya tadi diskursifkan kita dialogiskan dengan rekan sejawat kita dengan kerangka teori kita kemudian dengan riset-riset sejenis yang memang hampir sama tujuan dengan penelitian yang kita lakukan itu hal-hal yang memang perlu dilakukan pada riset kualitatif di lapangan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati